Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad Lutfi meresmikan Gedung Baru Polresta Pati dan BPKB Prototype yang berlokasi di Mapolresta Pati, Rabu Pagi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jateng sekaligus meresmikan Gedung Baru Pelayanan BPKB Prototype yang bertempat di Jalan AKBB Akil, Kusumadia. Pihanya berharap dengan peresmian dua gedung baru tersebut dalam rangka mewujudkan transformasi peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah, murah, dan cepat dalam memperoleh pelayanan kepolisian. Sehingga inilah perusahaan dan kebicaraan Bapak Kapoldi dalam rangka kita menangkap harapan masyarakat jalan yang paling tinggi. Dari 20 konsep pelunjuk 1.300, kita wajar kalau Polresta Pati ditingkatkan kiburnya. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada jajaran 5 Polresta Pati, baik itu memperoleh pelayanan BPKB prototipe dibangun dengan anggaran sebesar 20 tahun. 7 miliar rupiah menggunakan DIPA Polri tahun 2022. PLT Kapoldi Stapati, AKBB Kristiathobi menyampaikan, pembangunan dua gedung baru milik Polresta Pati, yakni gedung utama Makopoldi Stapati dan BPKB prototipe ini, merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik selaras dengan program prioritas Kapoldi, dan komender WIS Kapolda Jadang. Kita dilanjutkan juga dengan pembangunan gedung Makopoldi Stapati, kebetulnya kami mengimbangi dengan melaksanakan pembuatan aplikasi ataupun inovasi-inovasi pelayanan publik untuk mendukung dari pelayanan yang kami lakukan. Yaitu diantaranya, yaitu adanya inovasi sahabat, yang merupakan aplikasi pelayanan terpati Polresta Pati, kumpulan layanan yang ada di Polri, dimana fitur ini terdapat SKCK online, SIP online, SP2AP online, sebagai fitur layanan, dan juga masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi pelayanan terpati. Ini adalah fitur pendukungnya. Sementara itu, PC Bupati Pati hinggar Budi Angkor berharap, keberadaan gedung BPKP Prototype ke depannya dapat membantu mempercepat, mempermudah, dan memastikan proses pelayanan publik menjadi lebih akuntabel. Semoga di depan semua ini akan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Semian dua gedung kantor baru ini dilakukan secara simbolis dengan pemotongan pita, penandatanganan prasasti, dan pemencetan tombol digital oleh Kapolda Jatang. Dalam sambutannya, Kapolda Jatang menyampaikan bahwa kegiatan kepolisian diekspansi untuk lebih mendekat kepada masyarakat. Tim Liputan, Cahaya TV